Ibu dari keluarganya Ibu Puput Derti ya? oh iya tadi kan saya nemuin Ibu Puput di jalanan saya dapet laporan Ibu Puput itu memang dari follower saya dari pengikut saya ada mohon maaf Ibu ada ODGJ nah Ibu ODGJ itu yang dimaksud Ibu Puput gitu makanya kan katanya udah lama iya kan katanya udah lama ya Bu ya udah lama udah 3 tahun di sana nah terus tadi kata warga di sana ada keluarganya katanya ada keluarganya disini di Rukoang deket makam oh Iparnya ya kalau boleh tahu itu kenapa ya Bu? iya begitu kata dulu sejak ada orang buahnya kan dia punya anak jadi anaknya diambil suaminya jadi dia kehilangan anaknya oh iya kayak kehilangan anaknya bener gak anaknya ada 3? iya yang dibawa anaknya 2 yangnya 1 oh yang ada anaknya 1 disini dimana? di sana ada di kokun oh di kokun sana ya udah besar juga sih oh udah besar udah berapa tahun udah ada 30? belum belum ya 17-18 oh 17-18 masih sekolah berarti ya masih sekolah jadi yang 2 ini dibawa suaminya suaminya jadi dia kehilangan anaknya kaya jadi begitu gitu iya 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 terus yang di kokun itu anaknya aja? atau ada siapa lagi? ada suaminya suaminya juga ada disitu? bapak juga sama itu dibikinin rumah sama? sama Donatur Donatur ya sama Donatur dibikinin rumah disitu ya oh gitu oh ini Bapak siapa? ini sama sejarah yang jadi papanya si buahnya kokonya oh kokonya oh iya halo pak saya bapak bapaknya sekeluarganya atau ibu puput itu oh ini saya saudaranya suaminya dia oh ipar ya bisa gak antrin saya ke suaminya suaminya dimana ya ada gak ya disana di mana sih itunya jauh gak dari sini patokannya aja dia kasih tau kita patokannya pak tau gak berarti ini kan keluar gang keluar gang ke kiri atau ke kanan ke kiri lagi berarti arah ke Dharma Widya lagi ke Dharma lewat nanti ada gang di situ pemakaman Rokisi masuk terus ke dalem pas ada pertinggalan dapet kanan oke tanya aja ya rumah rumah siapa tanyanya peko dulu terus tanya yang tinggal yang baru disitu ada tukang kopi seberangnya kanan nih jadi begitu nanti masuk turun naik pas ada warung pas tanjakan itu pas ada warung Pak Iang aja bilang Pak Iang oke oke berarti yang penting masuk gang dulu ketemu tukang kopi tanya Pak Iang iya betul bawa mobil kita kita bawa mobil takut bapak ada acara gak bapak gak bapak nanti kita aja takut ngerepotin bapak gak sih gak gak kemana-mana saya gak kemana-mana ya boleh juga sih kalau misalnya mau anter bapak tapi bapak gak ada acara bener takutnya ganggu waktunya ya udah boleh deh jadi kita karena kan ini saudaranya jadi kita harus ketemu sama suaminya makasih ya Pak RT ya iya bu makasih kita langsung buru-buru soalnya bu makasih ya bu ya amin 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 semua ketemu sama suaminya ya bu ya yaudah bu pamit ya bu ya makasih ya yaudah karena memang itu keluarga cuma saudara ya jadi gak gak bisa ngambil keputusan jadi kita harus cari yang bener-bener bisa ngambil keputusan yaitu suaminya atau mungkin ibu kandungnya gitu nah kita mau balik lagi nih ke tempat yang bu-bubu tadi tapi agak lewat karena memang disitu dia dibikinin rumah dibikinin rumah kayak gumbuk gitu sama donatur supaya ada tempat tinggal gitu loh yaudah yaudah nah kita udah sampe nih di di tempat suaminya yang tinggal disini jadi kita diantar sama keluarganya eh dari kakaknya dari suaminya bapak namanya siapa pak namanya siapa pak pak buncuang pak buncuang pak buncuang pak buncuang ini diantar makasih ya pak baik banget bapak ini mau ngantar kita ini jualan dia pak buncuang ini diantar ini punya tempat oh punya tempat oh punya tempat ada gak ya semoga ada ya ada tamu nih ya Halo Pak tongkat di sini aja kali ya masuk lima coba masuk aja ngisi Aduh lagi ngapain Pak ke mana nih mana yang suaminya mana Oh ini Oh ini suaminya Oh suaminya Mbak Puput ya kabar-kabar apa nih kabar baik nih kabar baik gimana Bapak kabarnya sehat sehat Pak kenalin saya namanya Adif 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 ya Bunyang 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 ya Pak Bunyang ini saya yang tadi nemuin Bu Buput di jalan saya tahu Bu Buput itu dari orang dari orang yang ngasih tahu ke saya ngelapor ke saya Nah kita mau niat bantu karena dengan kondisi terus eh udah prihatin lah udah tadi saya juga kakinya udah didalerin semuanya kan kasihan ya itu juga juga sejarahnya saya masyarakat Hai cowok dipakainya semua sementara kalau di luar memang begitu apanya dipakainya kotor lagi di rumah saya mandiin Oh di rumah dimandiin apa semuanya selayaknya suami lah ya Pak ya kalau misalnya Bu Buput pulang nggak setiap harinya Oh pulang Oh Alhamdulillah kalau pulang mah Alhamdulillah kalau pulang mah pulang ya Jadi kalau misalnya nggak pulang itu lebih bahaya kalau misalnya pulang Alhamdulillah biasanya pulangnya berapa kalau pulang nih bentar lagi pulang nih Pak nih Oh bentar lagi pulang teman dulu saya disewa mau pulang malam nggak apa-apa ini dia paling pulang jam 2 jam 3 jam 2 jam 3 ya Pak ya Oh ya 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 kalau misalnya keluar itu izinnya izinnya sama Bapak apa misalnya keluar nih saya mau keluar dulu izinnya apa Kak mau cari duit kah atau apa gitu kalau dia begitu janguarin itu cantong-canggung jambun Ya hal pengkosongan-pengkosongan karena bilang dia saya mau pediem kadang nggak bilang sama sekali kalau bilang mau cari apa nggak bilang apa-apa mau keluar aja oh sudah berapa lama Pak kalau boleh tahu aku sama dia cuman mendingan makin parah itu tahun berapa itu Pak waktu itu tahun sama dia tahun 70an sudah lama ya Pak udah lama berarti itu sakitnya udah ada hampir 50 tahun 70 kebawah belum parah biasa Amadega masih tidak biasa memang agak sedikit belum terlalu parah nah ini makanya kalau misalnya ini kita dibiarkan malah makin parah Bapak kan enggak mau mohon maaf ya sampai nanti di cabut nyawanya sama Tuhan masih seperti itu mungkin Bapak enggak mau kali ya kan mau sembuh kan Pak ya itu makanya kita datang ke sini kita mau niat baik sama Bapak sama suaminya Bu Puput karena kita juga tahu tahu Bu Puput itu dari orang bukan yang kita nyari-nyari Bu Puput bukan tahu dari orang iya Bang coba tolong karena tahu kegiatan kita kalau saya kan relawan ODGJ orang dengan gangguan jiwa ya Pak karena tahu kegiatan kita Oh ini anaknya Oh iya Halo ini yang keberapa Oh sesatunya katanya anaknya tiga ini kita mau kita mau coba bawa kita mau coba bawa untuk pengobatan nih Bu Puput nih gimana nih Bapak nih setuju gak Insya Allah sembuh ya semoga aja sembuh lah tapi di berobat ini nggak pulang jadi nginep di rumah sakit itu kompromi dulu harus harus itu kompromi harus kompromi betul-betul-betul jadi harus kompromi yang penting saya ke udah kesini saya udah niat baik mau bantu Bu Puput nah nanti kompromi dulu sama keluarganya kalau sudah oke nanti kita jemput gimana Pak ya ya bicara dulu ya bicara dulu lagi harus harus betul-betul makanya tadi saya juga kalau misalnya tadi kan warga sekitar bilang langsung bawa langsung bawa nggak bisa yang pertama yang kedua ya setelahnya nggak galak sih biasanya iya nggak merasa kan baik-baik tapi pulangnya udah diam aja ya tapi kasihan nanti kalau misalnya kalau dia makin dibiarkan seperti itu bertahun-tahun apalagi udah dari tahun 70 udah 50 tahunan itu Pak kasihan kalau dibiarkan malah makin parah kasihan banget itu tapi ya kembali lagi ke Bapak terserah yang penting saya udah menyampaikan apa niat baik saya eh niat baik saya udah saya sampaikan terserah itu gimana betul gitu Pak ya Pak ya nanti dikompromi aja kabarin ke kita ya kalau menurut saya juga memang orangnya klik kalau 80% dia nggak mau kayaknya gini Pak kalau orangnya sih pasti nggak mau kalau kita bilang ke orangnya pasti nggak mau makanya kan orang seperti itu kita jangan kalah sama orang seperti itu itu kita harus harus kita yang harus kita yang bilangin ya Pak ya kapan bisa kabarin Bapak secepatnya ya ya udah udah nggak apa-apa musyawar aja dulu ada nomor telepon nggak yang bisa di Pak Pak ada nomor telepon nggak yang bisa dihubungin nggak bisa nggak ada ya tadi sih ada ya tapi ngabar kegitanya gimana ya udah siap-siap nanti kabarin ke kita nanti kita deh kita taruh deh nomor telepon nanti kalau misalnya emang udah siap nanti kabarin ke kita ya ya Pak ya ya udah tapi Bapak mau kan kalau misalnya dibawa berobat kalau misalnya yang punya diri kalau nggak dari suami gimana masih bingung oh iya dong iya dong kalau misalnya dia bayi bisa pulang gitu ya ya udah Pak ya makasih ya ya udah Assalamualaikum Pak ya permisi ya udah teman-teman kita udah musyawarah kita udah selatu rahmi sama keluarganya sama suaminya langsung jadi nanti suaminya itu bilang lagi ke keluarganya disini kakaknya sih banyak ya karena harus kita kompromein makanya kita itu nggak bisa langsung bawa teman-teman kita nggak bisa langsung bawa kecuali memang kita sudah tahu asal-usulnya kita tahu keluarganya nah ini kan kita harus musyawarahin dulu sama keluarga nanti keluarga musyawarahin lagi sama keluarga besar gitu ya Pak ya jadi biar sama-sama enak semuanya dan lancar dan tenang juga kita kalau eksekusi seperti ini gitu suasananya adem banget di sini oh iya banyak pohon pohon ya ya udah teman-teman minta doanya semoga Bu Puput juga sehat selalu karena udah 50 tahun mengalami gangguan jiwa itu udah lumayan lama ya betul ya ditanya-tanya aja nanti ya udah teman-teman terima kasih yang sudah nonton video ini doain juga semoga Pak Bu Yuang ya Buliang sehat sehat ya pokoknya Pak ya rezekinya lancar terus apa ya Bapak kalau boleh tahu usainya berapa Pak saya 74 tahun kalau Bu Puput dia 60 udah lama berarti dari umur 10 tahun ya udah gangguan umur kalau nggak salah umur 13-14 tahun udah gangguan aduh yaudah semoga ada titik tirangnya dari semua ini Pak saya pamit ya saya pamit nah saya tunggu kabar baiknya nah kalau misal udah oke semua saya langsung ke sini